Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Di Malam Sunyi Bergema. Pembelian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejak lama di dunia telah datang penebus, Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Sebelum kita membaca bagian firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang boleh perkenankan kami semua menikmati hari yang baru ini. Kami rindu untuk membaca bagian firman di saat ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat, supaya kami boleh memahami dengan baik. Kami boleh menjadi pendengar yang setia, tapi juga pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini, dalam Matthew 1, ayat 12-16, yang berkata begini. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihuud. Abihuud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliasar. Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yaakub. Yaakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Saudara-saudara, tema di hari ini, Tuhan Bekerja Sesuai Kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jika Perjanjian Lama diawali dengan penjelasan soal urutan penciptaan, maka di Perjanjian Baru secara spesial mau menjelaskan soal silsila Yesus Kristus. Sekilas, membaca silsila terasa membosankan dan tak penting. Begitu juga saat membaca Perikob ini. Pertanyaan yang boleh kita renungkan, apakah ini penting untuk dijelaskan? Jawabannya sangat penting. Ini bukan sekedar menjelaskan daftar nama-nama orang yang menjadi garis keturunan Yesus, tapi mau memberikan suatu penekanan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Abraham dan juga keturunan Daud. Sehingga itu menjadi penggenapan berita firman di Perjanjian Lama yang disampaikan oleh para nabi. Telah dijanjikan kepada Abraham bahwa Kristus akan lahir dari keturunannya. Kejadian 22 ayat 18 Dan juga kepada Daud bahwa dia akan lahir dari keturunan Daud. 2 Samuel 7 ayat 12, Masmur 89 ayat 4, dan Masmur 132 ayat 11 Saudara-saudara, bagian ayat renungan hari ini berisi kelanjutan penjelasan silsila Yesus Kristus, seperti yang dapat dibaca di ayat-ayat sebelumnya. Di dalamnya kita dapat melihat bahwa silsila tersebut terus diceritakan termasuk di ayat 12-16, tetapi memiliki penekanan bukan ke Maria, Ibu Tuhan Yesus, melainkan ke Yusuf, suami Maria. Ayat 16 Sebab orang Yahudi selalu menghitung silsila berdasarkan kaum laki-laki. Walaupun demikian, Maria masih dari suku dan keluarga yang sama dengan Yusuf. Sehingga dengan demikian, baik melalui ibu maupun orang yang dianggap sebagai ayahnya, Yesus berasal dari keturunan Daud. Dari silsila yang panjang ini, kita dapat melihat satu bagian yang menjadi pokok perikob ini, yaitu Kristus. Dengan kata lain, pusat di mana seluruh garis keturunan itu bertemu adalah Yesus yang disebut Kristus. Saudara-saudara, dalam melaksanakan misinya, Allah sering memakai orang-orang yang terlihat biasa-biasa, tapi terkadang juga orang yang punya jabatan, bahkan terkadang orang yang kelihatannya penuh dengan dosa. Namun, dari sini kita dapat belajar bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Yang menentukan keberhasilan rancangan Tuhan bukan terletak pada kehebatan orang-orang yang dipakainya, tapi dari Tuhan Allah sendiri. Manusia hanyalah alat yang dipakai untuk ambil bagian melaksanakan kehendak Allah. Di perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita dapat melihat secara jelas bahwa setiap rancangan dan kehendak Tuhan tidak akan pernah gagal. Di akhir renungan ini, ada kalimat yang berkata, rancangan manusia memiliki kemungkinan gagal 100%, tapi sebaliknya, rancangan Tuhan 100% tidak akan pernah gagal. Mari kita selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena di saat ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman ini yang akan menuntun kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan engkau. Biarlah hidup kami semakin diperbaharui lewat firman ini. Tuhan kiranya berkati semua anggota jemaat yang ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah ini. Diberkatilah mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.